Udah Udah Oh udah Halo Semuanya Ketemu lagi Sama kita Band yang ngasih berapa ini Band dengan penuh gimmick Band hardcore comedy dari Bekasi Dan band yang hardcore banget Rombongan Rombongan hardcore comedy Hardcore comedy Oke Bekasi Pertemu lagi di acara Himanimal Bukan Bukan Beda dong Beda dong Bukan ya Opening dulu Kami dari Umbaliwa 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 Niye dari Umbaliwa berarti ongkel berarti ada onti nanti ada ongkel ada ongkel sepasang siap-siap sama ongkel ini ada di daerah galaksi buat temen-temen yang ada keinginan untuk foto prewek foto prewek, foto keluarga, foto alumni, foto KTP, engagement, foto band ada cover yasin bisa, bisa foto group lah foto group oke foto gerombolan foto gondrong indonesia buka baju buku tahunan bisa semua dateng aja ke ongkel di daerah galaksi blok apa ini rg blok rg blok rj tempatnya oke banget parah ini aja baru sebagian kecil dari tempat studionya jadi buat temen-temen bisa langsung kesini atau ada media nya juga ada mau bikin podcast juga bisa disini podcast bener yang lagi hype juga ya atau mau bikin video-video seperti ini bisa juga hari ini humanimal akan berbeda dari yang lagi beda terus kita akan unboxing unboxing apa tuh sa kebetulan kebetulan pernah sih dia disini pindahkan unboxing city human rights yeay human rights yang rilis tanggal hari ini hari ini 20 tanggal 19 enggak akhirnya 20 oh ceritanya besok ya cd human rights ini hasil dari kolaborasi human rights dengan outrage yang disini ada 9 buah lagu terdiri dari 4 lagu dari outrage dan 4 lagu dari human rights serta 1 lagu bonus kolaborasi antara human rights yang video clipnya yang video clipnya sudah dirilis di youtube channelnya feeling list tv yang udah 30 ribu anjay sombong tapi bener eh gue seriusan coba banget loh cah bohong lah yeay asli weeh gila ya gila ya 40 lo mah gila ya gimana kita buka sekarang buka sekarang tapi sebelum kita buka kita cek dulu ya keasliannya legit legit gak ini kualitas packagingnya oke nih saya kenal nih dengan- dengan bukan kaleng-kaleng oh iya tuh, doang ga? bukan kaleng plastik plastik ya kok, bukan kaleng plastik kita buka ya ini dirilis oleh 6 sekaligus 6 6 record logo sekaligus apa aja? unding gitu loh baca disini ada ini tuh, tapi si apal gitu ada Smart Boom Records ada Samstrong Records terus ada Jakarta Records Rise and Grind Records Nak Records oke, kita buka kita buka lihat, ga boleh buang sampah sembarangan tapi lo belum punya kan? ya ini nanti gue ambil satu kita buka ya bismillah bismillahirrahmanirrahim maaf itu teman-teman yang ga ngobrol desain ini lagi syuking coba liatin dulu liatin dulu ya nah dikong oke sumpah ini keren banget jadi desainnya luar-dalam gitu coba liat itu barcode-nya dulu liat barcode-nya barcode ada barcode-nya ada disini ya dong oh disini, oh oke oke oke, tapi di taro iji eh mananya sih mana berapa lu? CD, CD oh di CD-nya di dalam CD-nya jika kalian membeli CD ini kalian akan mendapatkan foto dari kami yang keren dan ganteng ini tanda tangan jadinya sih tanda tangan jadinya sih itu disitu iya nanti kita ada earring season ya bang ya? sama sign dan sign dan sign jadi nanti kita tanda tangan sesuai di foto kita kata aku paling gede iya keren ya iya ayo ayo ma tau mo ma oke bahas dulu dari paling depan ada apa ini ini buat cover ini aku balik ke depan ah gitu oke nih depannya ini ada seperti biasa ini design di depan kasih tau dong kenapa jadinya gambar ini nah kasih tau awalnya awalnya tuh ini awalnya sebenernya bukan gambar ini ya bang coba jelasin bang tadinya tuh si ini siapa yang namanya apa King Kong Godzilla 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 ternyata ini belum rilis filmnya udah rilis filmnya udah rilis di luar dimana sih rilis dimana sih HBO apa bioscope 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 akhirnya kita ngobrol sama anak otet jadi udah ganti aja ganti ganti jadi apa ini tengkorak ya gitu lah ya konsepnya sih pengennya tuh ini kan ada dua bocah ini tuh anak kecil itu tuh ini merepresentasikan humanimal dan outrage ya si anak kecil ini ya itu anak kecil lah lihat masa depan tuh wah anjing ngajur gelap gelap gimana biar kita bisa bikin masa depan tuh lebih cerah tapi ini ini ada ada pesan bersebunyi ya di atas itu bukan 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 nuduk deh apa gak apa purer deh eh bukan ini kalo lu kalo lu lu perhatiin dia begini omongku begini lebih sopan jempolnya 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 omong gini loh ini sebenernya ini kan ada orang nih yang satu begini kan yang ini nanya oh nanya tukar jamu dimana ah 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 gitu ah punteng air itu kenapa ngebakaran iya 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 yang ngebakar tuh iya yang ngebakar tuh si hitam itu tapi dalem sih ini gua sama AI kan kebetulan yang tektokan ngebahasnya dalem gua jadi tadinya males nonton gua nonton tadinya males baca gua baca akhirnya akhirnya nonton juga ya biasanya emang nonton ditonton jadi di track pertama eh di track pertama ada lagu apasah ada human rage human rage itu keren lah pokoknya pertama udah nonton kali ya iya udah lain yang kedua ada ballot proof dari outreach coba liat tuh di ricky gue ricky oh ini ada ricky wuuu siapa yang nulis itu lagunya eh ini adit mas adit ya oh sam sam awet oke youtube channel om lalu ini di 4 lagu pertama itu ada outrage ya ada outrage setelah lagu human rage ada 4 lagu setelah lagu human rage itu outrage ya iya lalu setelahnya baru human rage jadi 4 lagu change the game from the inside dan beware lalu setelahnya 4 lagu dari human rage ada ada kota kesablanca bukan dong kota kesablanca kota bintang bukan kota salam bintana wow jauh banget kota belantara ada kota ada kota ada kota belantara lalu ada bebas lalu ada hingar dan yang terakhir live nanti untuk liriknya satu-satu kita bahas nanti lagi nanti ya nanti ya ah yang bilang album justice ya belum udah pindah album lagi udah pindah album lagi aja nih ini ya jadi FYI teman-teman ini 4 lagu yang ada di setiap album ini ini lagu fresh 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 from the open bukan lagu yang kita ambil dari album injustice yang engga iya ini kita emang bikin karena kita bikin lagu baru karena emang buat siap-siap album ini siap-siap album siap-siap album jadi emang kita bener-bener niat mau ngasih yang fresh fresh semua ya buat teman semua jadi kayaknya sih kalian wajib sih beli ini sih harus dong iya dimana aja biar kita bisa makan juga belinya dimana aja oh iya untuk kalian yang mau mendapatkan CD ini di official juga ada bisa dihubungin kemana boy ayo ayo mau liat dong mau liat dong mau liat dong gak ada di sini gak ada kalo bicara tentang album ini ya lagu dari humanimal tuh banyak juga yang yang baru juga contohnya biasanya kan untuk liat pintar biasanya kadang diga iya iya atau bang giri bang giri atau bang ateng atau bang ateng sekarang ada orang baru nih tiba-tiba kaget di giri itu gua ada video aja juga iya apaan nih abis gitu weh ada gitu aneh lagi ada ada mas bay bayu agni bayu agni iya iya ada live di lagu nyanyi ayu si bayu dan kebetulan mas bayu itu ternyata udah gak di jakarta iya emangnya iya mas bay di di jawa mana gitu di jawa mana gitu oh iya katanya mau ada acara disini iya katanya tiap minggu ada acara di kamar disini gak kena lockdown ngambil kan jadi dia ke kamarnya tuh ke kamarnya seadanya di kamar iya cuma oke lah ya emang bang bayu lah the best the best the best orang namanya kan facebooknya juga udah ganti kan soalnya pindahnya bayu mums jadi bang bayu itu bang bayu santana iya dia season player dulu dia punya band apa bandnya apasah bandnya aduh aduh lupa gue dulu kita ketemu kenal sama bang bayu itu di aksi kamisan di aksi kamisan iya kita bandnya bang bayu sama yuman imau itu ikut serta meramaikan ke 500 aksi kamisan justru dari sebelum acara yang 500 oh iya udah main jadi iya malah bandnya dia tau gak sih bandnya mas bayu itu bang bayu pernah main di di brazil jauh dia mainnya bandnya itu itu memang berbicara tentang ini apa apa perempuan ya berbicara tentang perempuan wah itu keren banget sih keren banget keren banget keren ini sedikit cerita aja dari kenapa human race tuh bisa jadi ya human race tuh sebenernya awalnya tuh tour kan ya kita ngadain tour ya tahun 2019 digni tour 2019 sama outrage sama prime asal lo tau ya sebelum digni tour itu emang gue bikin human race tour karena gue ada omongan sama adit gue ya dan tapi pas lagi begitu mas neno dik ikut dong yaudah kita ganti deh jadi digni tour oh akhirnya jadi itu project project sebenernya project tour ini nanti akan 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 ada juga yang bundling CD dan teaser jadi temen-temen bisa pandangin terus IG nya samstrong 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 report nanti akan dibundling nanti temen-temen bisa lihat ada kaos dari human race juga kaos poster sticker boxer boxer sama banyak ya itu tadi bang bayu ngisilip di lagu hingar hingar dan FYI juga itu di lirik hingar ya sa di lirik hingar waktu itu ma esa bikin lirik itu mengutip dari salah satu salah satu kata dari teman kita bang bacok gitar secret weapon yang yang berpulang baru berpulang ke pangkuannya jadi ceritanya sedih di tanggal 1 Maret kemarin ya jadi waktu ceritanya gimana sih pak waktu pas lagu tuh pas lagu jadi udah mulai recording gue kasih tau belum baco oh lu udah sempet kasih tau udah kan ngomongnya waktu itu kita kita ibaratnya kayak minta izin lu video call kagak cetan gue minta izin ya gue mau masukin kata-kata lu nih lagu iman iman terus ini cerita tentang kita waktu itu waktu itu acara itu dan memang saat itu memang kita semua tuh fokus dengan dengan apa ya dengan dengan hingar-bingar jadi jadi waktu itu seneng banget ketika bang almarhum tuh pas bilang hingar kali nama hingar benar nama mungkin aslinya akan beda kalau kita yang ngomong ya kita yang ngomong akan beda tapi kalau dui kan orangnya indi banget ya maksudnya ekspresif ekspresif banget jadi pas dia ngomong itu gue gila ini orang kayaknya semen banget dan gue jadi berat makin-makin berasa banget bang baco kan itu emang tinggal di Pontianak ya cuma dia emang banyak banget gak jarang justru justru sering dia dateng ke Jakarta cuma untuk dateng ke acara temen iya 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 jadi temen bikin acara apa tapi dia dateng itu terakhir terakhir yang acara lu pulang kan showcase showcase iya gua pulang dari umroh itu kan dari umroh itu ada bang baco ada dia khusus beli tiket pesawat buat itu iya cuma mukanya gila ya agnostic front terakhir ketemu terakhir pun terdekatmu ya gitu ya ya gitu tapi agnostic front terus dia bilang gini dia bilang gini seriusan kamu bilang iya iya banget dari gitu oh gak sabar nih aku dengeri ya nanti pasti dikasih denger banget pas tau apalagi seneng banget pas belum lama eh mbak co pas denger eh ini mau keluar tuh gue kasih tau juga proses udah sampe mana nanti dengerin ya bang pas mau dikirimnya ya gak ada hmm tapi dia pasti matau akhirnya kita bilang kan kalo kalo ini akan terus dibawain untuk jadi satu dedikasi buat satu lagi lagu yuman iman yang akan didikasi untuk seorang sahabat seorang sahabat ya judulnya ingat nanti dengerin aja disitu jadi memang di keadaan bahkan dari awal lagu pun udah udah ketauan lah nih ini ingat banget nih lagu nih jadi yang dia maksud hingar bener itu wah rame banget ya nam gitu itu abis sih hingar banget gitu loh maksudnya berarti kata-kata hingar itu dari bang iya iya jadi kan aku ndak mati nam itu ada liriknya ada itu kalo misalnya memang temen-temen tau yang pas hari itu kejadian itu memang itu kutipan asli omongannya bang bacok aku ndak mati nam hingga benar hingga tersunggur kami landai kalo bahasa kita mah kaya apa apa caur gitu iya 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 rame iya iya kalo ngomong soal bang bacok nih ada ga yang paling inget tentang bang bacok dari lu lu sabar kalau gue mungkin tau cuma belum kenal ya kalo gue tuh ini tau batik waktu pas di Pontianak pas di Pontianak eh apa eh kapan nanti kita berenang ya di iya di apa namanya di danau danau belakang rumahku danau belakang rumah dan ini abis kita makan ayo kita ke rumah pembacong ya sekalian beli es sekalian beli es sekalian beli es kita janjari di circle k iya circle k circle cok circle cok bukan circle k iya danau nya segede itu danau bukan ga ga danau empang malah empang kalo dikitnya empang kalo dikitnya empang iya emang beneran empang emang empang itu bang bacok lagi tiduran lagi tiduran lagi tiduran depan tim tim nonton the voice the voice iya iya itu yang paling gue inget dari bang bacok bukan baju nanti main ke apartemenku iya tapi kamarnya enak kok iya dia di setting sama dia iya hardcore banget kamarnya hardcore banget jadi itu ya yang lu inget dari lu iya kalo lu gue semua inget itu dia apapun yang terjadi sama dia pasti cerita sama gue oh iya yang paling mengesankan semua termasuk kayak kemaren kita ke tempatnya bang seti ya cerita ini iya almarhum juga itu semua mau dia seneng mau dia sedih lu gue ulang tahun lu aja kagak pada dateng dia dateng ke hotel nyamperin nama kicuy oh iya ya emang itu kan kebetulan pas lu ngulang tahu pas dia juga lagi lagi di titik lagi jangan gitu gue baru pulang kan dia beli beliin di tiket pesawat dari sana kesini berapa iya belahan dong bener iya dong jadi semua yang iya emang emang semua pasti berkesan gitu cuma kalo dari gue gue waktu itu pas dia meninggal gue posting emang gue posting foto dari 3-4 tahun belakangan gue ketemu sama bang bacok itu gue ceritain itu yang bener-bener gue inget banget dari dia tuh pasti dia gitu kalo ngomong sama gue kalo misalnya kita lagi ngobrol nih kita lagi ngobrol bareng-bareng itu ngeliatin gue dulu gila gila lu keren banget ngomongan lu kayak anak-anak Jakarta di TV wajib iya ngomongan lu kayak ngomongan-ngomongan di STV kata dia terus yang gue inget apa yang dulu SW Tour apa apa United Bar itu lu kan naik kan naik kapal duluan tau lu lagi kemana dia naik kapal laut yang pertama dateninnya rumah gue lumpang mandi oh iya sama si kwc itu lu rumah gue yaudah ini udah saudara iya 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 aku belapangan belapangan terakhir belapangan terakhir Pokoknya dari kita semua juga banyak juga ya Banyak banget, pokoknya kalau misalnya dia ke Jakarta, kalau enggak dia ke Depok, kalau enggak dia ke tempat kita Pasti dia tidurnya di rumah gue Oke deh, kita balik lagi ke sini Kayak titelnya aja langsung Dan yang gue baru tau, ini di titelnya itu belum lama waktu pas kita lagi ngomongin di grup Human Rage Ternyata itunya Human Rage itu, dates yang Human Rage Ternyata jadi Final Attack dan Saikoji Jadi buat teman-teman nih yang belum tau pertanian-pertaniannya Human Rage Ini ada Ma Esa, ada Mubil, ada Nika dan ada Anis Kalau Out Rage itu ada Mas Adit Mas Adit, Bang Ai, Dennis, Mas Anong sama Bang Pedro Oh ini ada orang ngeri semua nih Ngeri, ngeri, ngeri Harusnya ada orang ngeri semua kalau lu tau Ngeri, ngeri, ngeri Malah kalau tiap ketemu AIDULAH Ya AIDULAH Ngeri Gak punya uang Jadi di album ini tadi yang udah kita sebutin ada 6 label yang berlaung di Split album ini yang tadi udah gue sebutin terus nima-nima record mixing mastering di apa aja studio enginernya by Jafar Al Jufri atau yang kita kenal dengan sebutan manja panggilan manjanya Bang Salim Ustadz Bahar ya? iya Mas Aim bukan Habib Bahar di import di import dari kurdi tentara ya itu tentara kurdi ya kurdi shout out Salimah live gitar di lagu giner yang tadi kita ceritain Bang Bayu Agni itu abangnya Maisa Agni ini yang begini oh gak keliatan ya gak keliatan yang lucunya lagi rekaman si Otrecht oh Otrecht sih dia tuh gak dapet studio sama sekalian jadi dia sempet nge-tag vokal di mobil iya bener lalu sempet nge-tag gitar di kantor yang lain iya gila saking-saking karena di studio di Jakarta kan banyak yang tutup kan karena emang prosesnya pas pandemi kemarin gak apa-apa tutup studio tutup semua oh berarti ya pas Allah Allah revisi set vokal when tracked in car, in office, or to lock gila ya Otrecht mixing mastering and invasion records audio engineer by Praditya Eka Putra human rights beat by Finaltech and Saekoji 2 sample from There Is Nothing Left 2 Moon oh itu ada albumnya Finaltech iya album dari 2008 lah album Legimed Train album cover by Pajar Putranto baik layout by Dika human rights official music video produced by Villain Desi TV Gitu weh sekarang nanti kita akan bahas satu persatu lagu yang ada disini nih masuk ke bedahan lirik human rights human rights nanti untuk kebedahan lirik human rights kita bareng outrace bareng kali ya seru walauin temen-temen jangan lupa like komen follow ini ada disini ada ada disini disini dimana disini aja terima kasih untuk Uncle dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya yuk